hai hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sahabat youtube kesemua nah di tutorial singkat kali ini saya akan mencoba berbagi sebuah tutorial yaitu cara mengatasi tombol papan tombol Samsung terhenti Oke ini ini adalah istilahnya kejadian yang pernah saya alami ya jadi ketika saya mau menekan-nekan seperti ini atau menuliskan mengetik menulis SMS atau menulis juga muncul peringatan seperti yang ada di gambar ini ya nah muncul peringatan pepan tombol Samsung terhenti seperti yang ada di gambar itu kebetulan di HP saya sekarang sudah diperbaiki ya karena saya udah ketemu caranya nah disini karena saya sudah ketemu caranya disini saya berbagi kepada sahabat mungkin ada diantara sahabat semua yang mengalami kendala seperti yang saya alami ya itu papan untuk muncul notifikasi papan tombol Samsung terhenti nah caranya sangat mudah disini cukup pergi ke pengaturan kemudian kita disini klik yang namanya aplikasi disini kalau kita cari disini ini salah ya karena kita gak bakalan ketemu titik permasalahannya langkah selanjutnya kita klik yang titik tiga di pojok kanan atas kemudian klik yang tampilkan aplikasi sistem nah kita scroll ke bawah kita cari sampai ketemu yang namanya papan tombol Samsung disini adanya disini ya sahabat semua Oke kita cari tombol Samsung oke nah disini sahabat semua ini adalah pepan tombol Samsung kita klik aja kemudian kita pilih yang namanya penyimpanan kemudian kita hapus data aja kita kita hapus data aja gak apa-apa ya jadi otomatis notifikasi peringatan papan tombol Samsung terhenti itu pasti bakalan hilang seketika dan kita tetap bisa menggunakan papan tombol Samsung itu contohnya saya mengetik SMS tetap tuliskan SMS kita tulis nah disini ya jadi masih tetap masih tetap bisa digunakan ya sahabat semua untuk untuk emoji nya juga masih tetap ada tetap aman walaupun kita hapus data jadi itulah caranya selamat mengembangkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih